Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan sifat bersyukur Allahumma amin Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau lebih dikenal Syekhona Khalil atau Syekh Khalil Bangkalan merupakan ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur Syekh Khalil lahir di Bangkalan pada tahun 1820 dan meninggal dunia di usia 104 tahun pada 1925 Syekh Khalil al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama Ayahnya merupakan Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai pertalian darah dengan Sundan Gunung Jati Sementara ibunya yakni Syarifah Khotijah Putri Syed Asror Karoma bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Syed Sulaiman Kanigoro Mojoagung Syed Sulaiman adalah anak dari Syed Zen Sundan Gunung Jati Sebagai mana cerita Wali Songo banyak kisah semasa hidup Syekh Khalil Bangkalan yang diluar nalar manusia Cerita-cerita kelebihan atau karomah dari Syekh Khalil ini telah dikisahkan lewat lisan-kelisan terutama di lingkungan masyarakat Madura Berikut ini adalah empat kisah karomah Syekh Khalil Bangkalan 1. Tertawa keras saat sholat Kisahnya pertama yakni tertawa keras ketika sholat Dikisahkan pada suatu hari Syekh Khalil Muda sholat berjamaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempatnya mencari ilmu Saat itu Syekh Khalil Muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah Dugaan itu tidak keliru Selesai sholat Syekh Khalil Muda dengan sikapnya yang tertawa keras waktu sholat Sebab hal tersebut tentu saja dilarang dalam ajaran agama Islam Namun Syekh Khalil Muda masih terus tertawa meskipun Kiai sangat marah Akhirnya Syekh Khalil menjawab Bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung Dia melihat sebuah berkat atau sejenis wadah nasi waktu kenduri Di atas kepala Sang Kiai Mendengar jawaban itu Sang Kiai sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin Karena Sang Kiai ingat Bahwa selama sholat berlangsung Dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri Sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusus Pada suatu hari Para ulama makah berkumpul di Masjidil Haram Untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan Dan selalu mendapat solusi serta kesepakatan semua ulama Namun pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi Pada waktu itu Syekh Khalil berada di antara peserta diskusi Melihat jalan puntu Ia lalu minta izin menawarkan solusi untuk masalah tersebut Akhirnya Syekh Khalil dipersilahkan naik ke mimbar oleh pimpinan diskusi Setelah dibadi atas mimbar Syekh Khalil berkata Saudara sekalian Ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan Saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Syekh Khalil Dia lalu berkata lagi Saudara sekalian Ada pun wujud kepiting seperti ini Katanya sambil memegang kepiting yang masih basah Sedangkan yang rajungan seperti ini Sambungnya lagi sambil memegang rajungan yang masih basah Melihat itu Peserta yang hadir merasa terpana Suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut Mereka heran dan bingung Dari mana Syekh Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap mata Alhasil setelah kejadian tersebut Syekh Khalil menjadi ulama yang disegani diantara ulama Masyidil Haram Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Banggalan Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin Salah seorang murid dan sahabatnya Mereka membicarakan urusan pesantren dan persoalan umat Tanpa terasa waktu sudah berlangsung lama Dan matahari hampir terbenam Tiba-tiba Kiai Syamsul berkata Kita belum sholat asyar Kiai Syekh Khalil pun langsung beristikfar menyadari kekhilafannya Kiai Syamsul berkata lagi Waktu asyar hampir habis Kita tidak mungkin sholat secara sempurna Akhirnya Syekh Khalil meminta Kiai Syamsul mengambil kerocok Sejenis daun aren yang bisa mengapung di atas air Untuk dipakai ke makkah Setelah mendapatkan kerocok Syekh Khalil menatap ke makkah Dan tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah makkah Sesampainya di makkah Azan sholat asyar baru saja dikumandangkan Dan mereka mendapatkan sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram 4. Membelah Diri Kisah karomah lain dari Syekh Khalil adalah kemampuannya membelah diri Artinya Syekh Khalil dikenal dengan kemampuannya bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan Suatu waktu pernah ada beristiwa aneh saat dia mengajar di pesantren Ketika sedang mengajar Syekh Khalil melakukan sesuatu yang tidak terpantau mata Dan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyuk Kejadian ini pun sontak membuat para santri heran Keheranan dan teka-teki itu akhirnya baru terjawab setengah bulan kemudian Ketika ada seorang nelayan mengunjungi Syekh Khalil Nelayan itu mengucapkan terima kasih Karena saat perahunya pecah di tengah laut Syekh Khalil langsung datang dan menolongnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton